Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kitab Al-Jami'un Sohir, Hadis 2094 Tentang siksa pembuat patung Bismillahirrahmanirrahim Kuala Rasulullah S.A.W Artinya, sesungguhnya orang-orang yang membuat patung ini Patung yang bernyawa maksudnya Akan disiksa pada hari kiamat Dikatakan kepadanya Hidupkanlah apa yang telah kalian buat Hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim dan Imam Nasai dari Ibnu Umar Status hadis ini shahi Dan masuk kategori hadis metatakun alih Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan juga oleh Imam Muslim Penjelasan Para pembuat patung dan pembuat gambar makhluk hidup Yang tidak dibolehkan syariah Akan tetap dalam siksa Perlu berhati-hati Kalau dulu yang ada di pikiran kita itu yang dimaksud patung adalah patung-patung yang biasa disembah oleh orang-orang musyri'in Tetapi kini patung-patung tersebut berbentuk lain Berreinkarnasi Bentuknya sudah lain Dalam bentuk boneka Patung-patung hiasan taman Itu tidak jauh berbeda Asalkan dia patung makhluk hidup yang bernyawa dan bentuknya sempurna Maka para ulama sepakat hukumnya haram Dan pembuatnya Kemudian para orang yang membantu terjadinya proses pembuatan Dan yang berhubungan dengan itu Juga berpotensi disiksa kekal dalam neraka Terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya Tetapi patung-patung yang bentuk boneka-boneka kecil buat mainan anak-anak Ada yang memperbolehkannya Tidak jadi apa-apa Tapi ingat catatannya buat mainan anak Kalau sudah tidak buat mainan anak Sebaiknya jangan disimpan lagi Saya ulang lagi hadisnya Bismillahirrahmanirrahim Artinya Sesungguhnya orang-orang yang membuat patung-patung ini Katanya siksa pada hari kejaman Dikatakan kepadanya Hidupanlah apa yang telah kalian buat Adis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim Dikatakan Imam Asa'i dari Ibn Humal Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh 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 Tuh